Pemirsa sudah menjadi tradisi Majelis Tafsir Al-Quran bahwa mensyukuri kemerdekaan dilakukan dengan berbagi paket kemerdekaan. Hal itu pula yang dilakukan oleh MTA Perwakilan Kota Pontianak yang membagikan ratusan paket kemerdekaan untuk masyarakat. Inilah kesibukan warga MTA Perwakilan Kota Pontianak yang tengah berbagi paket kemerdekaan kepada masyarakat. Kali ini pembagian dipusatkan di Kabupaten Kuburaya, tepatnya di Kampung Kembang Wonosari, RT9 RW3, dan di Desa Sungai Rengas. Secara simbolis paket diserahkan oleh Ketua MTA Perwakilan Kota Pontianak, Liwono, kepada Ketua RT9 RW3 Kampung Wonosari. Tahun ini 365 paket sembako berhasil didistribusikan kepada masyarakat sekitar. Pengurus RT mengucapkan sekali lagi beribu-ribu terima kasih. Jadi dari bingkisan ini insya Allah akan sangat berguna bagi warga kami. Sementara salah seorang penerima sembako bernama Emi Ningsih juga menyampaikan terima kasih karena pihak MTA telah bersedia membantu warga. Terima kasih kepada majelis MTA yang telah bersedia membantu untuk warga kami dalam bentuk sembako. Selain itu, paket kemerdekaan juga diserahkan kepada pendengar setia Radio Karisma FM yang memiliki keterbatasan fisik yang lokasinya berada di luar kota Pontianak. Kontributor Pontianak Kalimantan Barat, Priyono Patmulukito dan Haris Fadilah melaporkan. Terima kasih telah menonton!